Intro Hai guys, selamat datang di channel aku Homero06 Baca novel yuk Dukung channel ini ya Dengan cara klik subscribe Dan jangan lupa like, komen Dan share sebanyak-banyaknya Ketemen kalian ya Selamat membaca Dodo Sang Dokter Tampan Episode 15 Keesokan harinya Jam dinding Di rumah Bu Siti Menunjukkan pukul 9 pagi Bic Siti Ziva dan Amira Bersiap-siap untuk pergi ke rumah Pak Kiai Ziva memakai baju hijau Dan jilbab berwarna senada Yang tampak anggun Begitu juga dengan Bic Siti Tampak muda dengan baju Berwarna merahnya Sudah siap mbak Ujar Amira sedikit bersemangat Insya Allah siap Ujar Ziva tersenyum kecil Ayo kita berangkat Ujar Bic Siti Keluar yang diikuti Oleh Ziva dan Amira Mereka berjalan menuju rumah Pak Kiai yang terletak Di tengah desa Pak Kiai yang terkenal Sekecamatan itu Akan mempunyai anak Walaupun anak angkat Setidaknya bisa meneruskan Garis keturunannya Memang Pak Kiai Tidak mempunyai keturunan Sama sekali Pengobatan secara medis Maupun alternatif Tidak berdampak apa-apa Alias nihil Dulu Pak Kiai dan Bu Nyai Pernah berobat ke Singapura Dan Tiongkok Ternyata hasilnya juga nihil Pak Kiai sangat stres Bu Nyai memberi saran Untuk mengadopsi anak saja Lakan tetapi Pak Kiai tetap ngotot Tidak mau Setelah beberapa tahun Akhirnya hati Pak Kiai Luluh dan sekarang Dia mau mengadopsi Seorang anak Bi tenang aja ya Aku tidak akan Melupakan bibi Dan juga Amira Walau kita Tidak bersama lagi Tali silatur rahmi kita Tidak akan putus Karena tidak akan Masuk surga Orang yang memputuskan Tali silatur rahminya Ujar Ziva Sambil mengusap-ngusap Bahu Bik Siti Berarti mbak Nggak keberatan dong Kalau aku meminta Bantuan untuk Mengerjakan PR Ujar Amira yang Melangkahkan kakinya Terlebih dahulu Membuatnya berhenti Sebelum menengok Ke arah Ziva Boleh Jawab Ziva Tersenyum Amira pun Juga tersenyum Ziva Bibi Pengen kamu Membahagiakan Pak Kiai Dan Bunyai Karena Mereka Tidak mempunyai Anak selain kamu Jadilah orang Yang tahu Balas Budi Bibi akan Bahagia Kalau kamu bisa Membahagiakan mereka Ujar Bik Siti Bibir Ziva Bergetar Kata-kata itu Mirip dengan Yang diucapkan Oleh Bu Anissa Oh Bu Anissa Bagaimana Keadaan Ibu Sekarang Semoga Baik-baik saja Maaf Bu Pak Gilang Dan Bu Farah Bukanlah orang Yang baik Saya tidak bisa Membahagiakan mereka Seperti apa yang Dipesankan oleh Bu Anissa Kepada saya Batin Ziva Dengan mata Yang kosong Iya Bi Itu sudah Kewajiban Seorang anak Kepada Kedua orang tuanya Jawab Ziva Yang menyadari Saat ia Terlambat Menjawab Langkah mereka Berhenti Di sebuah rumah Besar Bercet putih Tiangnya besar Terbuat dari Marmer Pintunya yang besar Serta taman Yang indah Penuh dengan Bunga Tampak asri Dan menentramkan Di taman itu Ada orang Yang sedang Menyiram tanaman Assalamualaikum Bu Nyai Sapa Amira Dengan ramah Waalaikumsalam Eh sudah datang Mari silahkan masuk Pak Kiai Kebetulan Sedang menonton TV Ayo Monggo Monggo Ujar Pak Bu Nyai Yang masuk Lalu disusul Oleh Ziva Amira Dan Bu Siti Begitu masuk Ziva langsung Terpesona Melihat rumah Pak Kiai Yang begitu Besar Dan megah Wah Subhanallah Rumahnya Besar sekali Ya Bik Kagum Ziva Iya dong Namanya juga Pak Kiai Hehehe Bik Siti Tertawa kecil Tetapi Semua itu Tidak terdengar Oleh Bu Nyai Ziva Amira Dan Bu Siti Dipersilahkan Duduk Di sofa Yang empuk Bu Nyai Kemudian Beranjak Ke kamar Atas Untuk Memanggil Pak Kiai Tak selang Beberapa lama Pak Kiai Dan Bu Nyai Menuruni tangga Bu Nyai Langsung Ke dapur Sementara Pak Kiai Langsung Menuju Ke ruang tamu Maaf Telah Menunggu lama Ujar Pak Kiai Ujar Pak Kiai Duduk Di depan Mereka Tidak Apa-apa Pak Kiai Maaf Kalau kami Mengganggu Ujar Bik Siti Sedikit Tersenyum Kesini Mengantar Ziva Kok Ziva Tidak Datang Sendiri Saja Ujar Pak Kiai Ziva Inginnya Diantar Pak Kiai Jawab Bik Siti Tersenyum Iya Pak Kiai Saya Ingin Diantar Bik Siti Biar Serk Di hati Ujar Ziva Pak Kiai Lalu Meminta Ziva Untuk Menceritakan Bagaimana Suasana Dipanti Beserta Cara Pengelolahan Dan Organisasinya Ziva Pun Menjawab Apa Adanya Sesuai Pertanyaan Yang Diajukan Oleh Pak Kiai Di Setelah Itu Bu Nyai Keluar Dengan Membawa Lima Cangkir Teh Dan Beberapa Toples Berisi Cemilan Bu Nyai Lalu Ikut Berpadu Dalam Perbincangan Itu Tidak Terasa Satu Setengah Jam Pun Berlalu Sud Mereka Mengobrol Kesana Kemarin Amira Dan Bu Siti Pun Undur Diri Sebelum Beranjak Pulang Di Beranda Rumah Pak Kiai Ziva Memeluk Erat Bik Siti Wibirnya Bergetar Ketika Ziva Merasakan Hangatnya Pelukan Bik Siti Terima Terima Kasih Atas Semuanya Bik Kasih Dan Ketulusan Mu Takkan Pernah Saya Lupakan Terima Kasih Bik Maaf Apabila Selama Ini Hati Bik Siti Pernah Tersakiti Oleh Sikap Saya Jaga Kesehatan Ya Bik Ujar Ziva Meneteskan Air Mata Kamu Juga Ya Ziva Jaga Kesehatan Dan Keluarga Barumu Bahagiakan Lah Mereka Ujar Bik Siti Berkaca Kaca Bibirnya Bergetar Pelukan Itu Akhirnya Terlepas Ziva Kemudian Memeluk Amira Jaga Kesehatan Memu Ya Mir Persiapkan Masa Dapan Dengan Belajar Bersungguh Ujar Ziva Ya Mbak Aku Janji Akan Lebih Giat Lagi Supaya Kelak Aku Bisa Membahagiakan Emak Ujar Amira Bibir Amira Bergetar Ziva Melepas Pelukannya Dan Memandang Mata Amira Lekat Lekat Sambil Mengusap Rambutnya Kamu Pasti Bisa Percayalah Kepada Allah Dan Hati Kecilmu Ujar Ziva Tersenyum Kecil Dari Matanya Meneteskan Air Mata Pak Kiai Dan Bu Nyanyi Tersenyum Harum Melihat Adegan Itu Akhirnya Bik Siti Dan Amira Pun Pergi Meninggalkan Rumah Pak Kiai Kini Bik Siti Hanya Bisa Mendoakan Yang Terbaik Untuk Ziva Doa Terindah Yang Ia Rajut Dari Benang Ketulusan Jiwa Orang Yang Tersayang Bersambung Bersambung